Intro Para pemeriksa TVMU yang berbahagia Kita lanjutkan kajian kita ini Tentang makna takwa Tadi sudah saya sampaikan Bahwa ada dua hukum Allah Yang harus kita taati sebagai orang yang bertakwa Yang pertama tadi Al-Hakam Asyariah, hukum syari Makanya kita juga harus Memahami hukum syari ini Terutama Kewajiban kita sebagai hamba Allah Kita harus tahu setiap orang muslim Tentang kewajiban dirinya Terhadap sang kholik Termasuk misalnya kita bagaimana Sol dan seterusnya Dan juga tidak kalah penting juga Kita harus pahami Tadi yang kedua Hukum-hukum Allah yang bersifat Yang untuk kebahagiaan hidup di dunia ini Dunia ini memang pendek Tetapi sangat penting Karena tanpa dunia yang baik Kita tidak bisa mencapai akhirat yang baik Dunia yang baik menurut Hukum-hukum Allah tentunya Kita akan tidak bisa tanpa dunia yang baik Sesuai dengan hukum Allah Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat Karena dunia dan akhirat akhiratnya adalah Tidak bisa dipisahkan Karena dunia ini memang Tempat untuk menanam Dunia mazlatul akhirat Bagaimana kita akan panen Kalau kita tidak menanam Dunia ini adalah tempat kita menanam Karena itu manilah kita tanamkan Ilmu-ilmu yang terkait dengan Takwa ini Dalam pengertian yang lengkap dan luas Makanya anak-anak kita Harus kita ajarkan Ilmu yang syarii untuk diamalkan Terutama kaitan dengan Tuhan Juga ilmu yang wat'i Yang di alam raya ini Supaya mereka juga bahagia di dunianya Salah satu misal Kalau kita masalah makanan Sekarang ini Makanan luar biasa Corak ragamnya macam-macamnya Sampai ada Yang namanya juga fast food ya Serpat cepat Karena memang zaman berjalan cepat Makan pun sepat saji dan seterusnya Kalau kita baca di dalam Al-Quran Dalam soal makanan Makanan penting ini Karena akan menjadi darah Yang mengalir di tubuh kita Makanya ada dua kriteria tadi Terkait dengan takwa tadi Orang yang bertakwa Dia akan makan Dari hal yang memenuhi dua syarat ini Apa yang pertama Halalan Makan yang halal itu secara syarii Bagaimana zatnya halal Yang kita makan Juga cara mendapatkannya Dengan uang yang halal Itu Ini hukum yang pertama Ini yang syarii Halalan Tapi tidak cukup disitu Orang bertawa Bukannya halal Tapi dalam Al-Quran ada yang kedua Halalan Toyibah Yang toyib Yang baik Yang sehat Untuk badan kita Nah makanya Kalau misalnya Ini diamalkan Kita akan menjadi orang yang sehat Di dunia Sehat dan bahagia Di akhirat juga kita Yang kita makan halal tadi Syarinya Kita akan juga bahagia Insya Allah Nah karena itu Yang kedua Toyibah ini Adalah hukum yang Dikenal dengan wati tadi Jadi Makanya ada dua kriteria Alhamdulillah Yang dimakan Bukan yang halal saja Tapi yang toyib Yang baik untuk badan Kalau hukum yang kedua ini Kita langgar Ya tentu hukumannya Di dunia ini Misalnya Orang yang punya Penyakit Darah tinggi Yang namanya Sate kambing itu kan Juga halal Halal Tapi apakah Baik untuk Orang yang punya Penyakit darah tinggi Yang sudah tinggi Apalagi stadiumnya Ya tentu Diktoyib Tadi Diktoyibah Kalau misalnya Dilanggar Hukumannya apa Ya di dunia ini Bisa jadi orang itu Menjadi setruk Misalnya Itulah hukuman Allah itu Kan kita harus pahami Makanan-makanan Yang bukan hanya halal Halal mesti harus Tetapi bukan hanya halal saja Tapi yang baik Untuk badan kita Kadang kita sekarang Makanan itu Pokoknya enak saja Kadang di mulut Halanya belum tentu Sehatnya belum tentu Sekarang ini Makanya Masalah makanan ini Sekarang untuk anak-anak kita Harus kita perhatikan betul Karena zaman sekarang ini Manusia ini Kadang-kadang sudah Kanibal Yang penting Jualan lagu Entah sihat Entah tidak Bagaimana cara Bikinnya Kadang-kadang Bahkan justru sekarang Sudah banyak Makanan yang Terindikasikan Mungkin juga tidak halal Walaupun ada Cantumnya halal Nah orang yang bertakwa itu Termasuk hati-hati Dalmal ini Makanya ada gambaran Kata Khalifah Umar itu Takwa itu bisa digambarkan Ibaratnya orang yang berjalan Di atas Semak-semak Yang penuh dengan duri Penuh dengan beling Sehingga jalannya dia tidak Apa? Sembrono Artinya dia jalannya Kalau sudah tahu banyak Duri Di situ banyak Mungkin beling Tentu akan sangat hati-hati Dalam berjalan Mencari yang aman Nah sekarang ini Hidup ini Ibaratnya sudah Luar biasa Luar biasa Yang kita lihat Yang kita makan Yang kita dengar Sekarang ini Sudah banyak Ibaratnya duri Dan beling tadi Kita harus betul-betul Sensitif Dan selektif Melalui Keimanan yang Kokoh kita ini Mudah-mudahan Kita bisa hati-hati Dalam termasuk Soal Berbicara Bersikap Soal yang masuk Kemulut kita Yang halal Termasuk yang Yang sehat Supaya apa? Tadi Kebahagiaan Keselamatan Dunia ini Bisa kita capai Sampai nanti Di akhirat Kita meraih Kebahagiaan yang Sungguhnya Yang abadi Berministratifmu yang berbahagia Karena itulah Mari kita Pahami Makna takwa ini Dengan lengkap Mudah-mudahan Bermanfaat Dari apa yang kita bahas ini Dan Kita Akan Insyaallah nanti Di dalam kesempatan Bertemu kembali Untuk sementara Sampai disini Saya akhiri Wabillahi taufiq Walidayah Walafaminkum Dan terima kasih banyak Atas perhatiannya Semoga kita Bahagia dunia akhirat Dengan takwa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati